Intro Film dibuka dengan memperlihatkan keceriaan tiga gadis remaja bernama Tori Erika dan juga Brittany Saat itu mereka sedang menghabiskan liburan semester sepekan di daerah yang sangat terpencil Yang mana Tori mengajak dua sahabatnya menghabiskan liburan di rumah sungai milik almarhum kakeknya Di hari pertama suasana liburan begitu menyenangkan bagi semua orang Apalagi saat Tori membawa mereka menjelajah sungai yang terkenal memiliki banyak ubur-ubur Karena hal itu juga Erika dan Brittany mengurungkan niat mereka untuk berenang Dua hari pun berlalu suatu malam Tori dan Brittany berniat mengerjai Erika Malam itu di kamarnya Erika tak sengaja melihat sebuah CCTV di sudut kamar Ia pun merasa aneh karena baru hari ini ia melihatnya Sementara itu di ruang depan Tori dan Brittany mengamati pergerakan Erika dari sebuah laptop Erika lalu mendekati kamera tersebut Namun kakinya mengenai jebakan yang dipasang oleh Brittany Tori dan Erika yang awalnya terlihat ceria mendadak terdiam Seketika wajah mereka pun berubah panik lalu berlari ke kamar Erika Erika Di sana rupanya mereka melihat Erika sudah pingsan Selain itu di lehernya juga terdapat luka bekas jeratan tali Tori semakin panik ketika mengetahui nadi Erika sudah tak berdenyut Setelah cukup lama berpikir mereka bukannya menelpon bantuan akan tetapi mereka berdua berniat Menghilangkan jejak Erika dengan cara menguburnya Di tengah hujan deras dua gadis itu mulai membuat liang kubur Dan setelah dirasa cukup dalam mereka pun memasukkan Erika ke dalam sana Tak seberapa lama Brittany melihat Erika bergerak-gerak dan membuka matanya Saat itu juga mereka berhenti dan membawa Erika kembali ke dalam Bukannya senang Erika masih hidup mereka justru kini semakin panik Brittany tahan dindingnya menangis Ia khawatir jika Erika sampai mengadukan insiden tersebut pada polisi Karena rupanya prank tersebut adalah idenya Tori pun berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau ia akan memikirkan jalan keluar Sementara itu Erika meringis kesakitan Ia sudah tak kuat lagi menahan sakit di lehernya Berkali-kali ia memanggil-manggil ibunya dan meminta dibawa ke rumah sakit Saat itulah Tori berusaha menanyakan namanya dan apa yang terakhir kali ia ingat Sepertinya saat itu Tori sangat berharap Erika mengalami amnesia Sehingga ia bisa mengarang berbagai alasan Akan tetapi saat ditanya Erika menyebut namanya dengan benar Dan seingatnya ia berada di dalam sebuah kapal bot Mendengar hal itu Tori pun langsung menambahkan kalau baru saja terjadi kecelakaan di kapal bot mereka Karena terjangan badai Erika pun terdiam dan sepertinya ia percaya perkataan Tori Merasa situasinya sudah mulai terkendali Erika pun dibawa ke kamar Tentu saja ia tak dibawa ke kamarnya Karena akan sangat berbahaya jika ia mengingat apa yang terjadi barusan Setelah ditinggalkan sendiri disana Erika menyadari tubuhnya penuh tanah dari rambut sampai ujung kakinya Ia pun perlahan-lahan berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi Ia lalu keluar kamar dan melihat lantai penuh noda lumpur Ia pun berhenti dan membuka pintu kamarnya Menyadari hal itu Tori dan Erika menyusulnya ke atas Akan tetapi mereka terlambat Karena Erika rupanya telah mengingat semua yang telah terjadi Dengan perlahan Erika turun dan menanyakan ponselnya Mereka yang telah menyadari kalau Erika telah mengingat semuanya berusaha memberitahukannya Kalau mereka hanya melakukan prank kecil padanya Tak ada niat sedikit pun membuatnya sampai seperti itu Namun sepertinya Erika tak menerima alasan tersebut Ia tetap meminta ponselnya dikembalikan Dari situlah Tori merasa masa depan mereka akan terancam Karena Erika sepertinya sangat serius akan melaporkan insiden tersebut pada polisi Tori pun dengan cepat menahan Erika dan kemudian mengikatnya di kursi Britney pun menanyakan apa yang akan Tori lakukan sekarang Karena masa depan mereka sekarang tergantung dengan apa yang keluar dari mulut Erika Akan sangat fatal jika Erika sampai melaporkan hal itu pada polisi Menanggapi pertanyaan itu Tori berusaha menenangkan Britney dan mengatakan Kalau ia sedang memikirkan solusinya Di pagi harinya kembali mereka menjaga Erika Di sana Erika benar-benar memohon agar ia dibebaskan Ia pun berjanji tidak akan mengadukan hal itu pada siapapun Tori pun mengerti Ia pun percaya kalau Erika tak akan mengatakan kejadian itu pada siapapun Karena sekarang ia berada di bawah tekanan Menurutnya akan berbeda cerita kalau Erika bisa kabur dari rumah tersebut Karena itulah Tori tak sepenuhnya 100% percaya perkataan Erika Dan jalan terbaik saat ini adalah dengan cara menahannya Sampai Erika mampu memberikan jaminan kalau ia tak akan mengatakan hal itu pada siapapun Erika tiba-tiba mengeluh kalau ia ingin ke toilet Ia lalu diantar ke kamar kecil namun tak diperbolehkan menutup pintu Di dalam sana Erika terus memutar otak agar bisa keluar dari rumah tersebut Hingga muncullah ide kabur lewat jendela Melihat Britney yang tak sedang melihat ke arahnya Erika membuka pengunci lalu membuka lebar-lebar jendela Namun sayangnya hemusan angin yang cukup kencang Membuat Britney mengetahui aksinya Awalnya Britney tak berusaha mencegahnya namun Tori kemudian datang Dari situlah Tori semakin yakin kalau Erika serius melaporkan mereka berdua Hal itu juga lah yang membuat mereka kini harus menjaga Erika ekstra ketat setiap waktunya Di siang harinya seseorang tiba-tiba terdengar datang Britney yang mengetahuinya langsung membekap Erika dan menyekapnya di lemari Mereka pun kaget melihat seorang pria yang bernama Kelvin tiba-tiba datang Ia lalu menanyakan Tori sedang bersama siapa Tori pun menjawab kalau ia dan beberapa temannya sedang liburan di sana Selain itu kedatangan Kelvin ke sana untuk mengabarkan kalau badai semalam Membuat pohon besar di jalan mereka tumbang Mereka pun diminta bersabar karena akan ada suara mesin pemotong sepanjang hari ini Sementara itu Erika yang berusaha membuat kegaduhan tak cukup berhasil membuat Kelvin mendengarnya Karena Britney menyetel volume musik dengan sangat keras Setelah Kelvin pergi Tori semakin kesal pada Erika yang tak bisa diajak bekerja sama Menurutnya Erika terlalu egois dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri Namun di sisi lain Erika pun berpikir kalau apa yang dilakukan teman-temannya itu dilakukan secara sengaja Untuk membuatnya celaka Di sore harinya Britney mendapati air pump tak mengalir Saat ia mau menelpon pihak terkait ternyata sambungan telepon sudah diputus oleh Tori Tak hanya itu Britney juga tak menemukan ponselnya dimanapun Britney lalu mencari Tori dan menanyakan maksud tujuannya menyembunyikan ponselnya segala Tori pun mengaku kalau dialah yang menyimpan ponsel Britney Ia hanya berjaga-jaga jika Britney berubah fikiran dan tak berpihak dengannya lagi Disanalah Britney mengungkapkan kalau ia sama sekali tak setuju dengan cara Tori memperlakukan Erika seperti itu Walau bagaimanapun Erika itu adalah sahabat mereka Namun pemikiran Tori tak sejalan dengan Britney Ia menganggap Erika bisa menghancurkan masa depan mereka Tak ada yang bisa menjamin kalau Erika tak akan melaporkan insiden itu ke polisi Dan itu semua dapat menghancurkan masa depan mereka berdua Tori pun berjanji akan menemukan cara menjamin Erika tak buka mulut dalam waktu tiga hari Kesokan harinya Britney mendatangi Erika Ia berlutut dan meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan Ia sama sekali tak menduga kalau prank kecilnya akan berakibat seperti itu Disanalah Erika meminta Britney agar berani melawan kemauan Tori dan segera melepaskannya Tetapi Britney sepertinya tak memiliki nyali untuk berhadapan dengan Tori Keraguan-raguan Britney menyebabkan Erika tak percaya lagi padanya Erika pun menyebut Britney sebagai seorang pengecut Ia pun mengancam jika ia selamat ia akan melaporkan semua perbuatan mereka berdua Di tempat berbeda Tori sudah merancang berbagai rencana untuk Erika Salah satu rencananya adalah membunuh Erika dengan senapan milik kakeknya Sementara itu Erika yang melihat situasinya cukup aman berusaha Menggerakkan kursinya ke arah pintu keluar Beruntung pintu keluar saat itu pun tidak dikunci Setelah berada di depan ia pun tak punya pilihan lain selain menjatuhkan dirinya Akhirnya karena kursinya rusak ia pun terlepas dari ikatan pelakban Meskipun tubuhnya masih belum stabil ia berusaha kuat untuk berjalan dan bahkan berlari dengan sisa tenaganya Akan tetapi setelah cukup jauh berlari aksinya tersebut tercium oleh dua sahabatnya Mereka lalu menyalakan mobil dan mengejar Erika Usaha Erika bersembunyi pun tak ada gunanya karena mereka berhasil menemukannya kembali Erika berusaha masuk ke tengah hutan sehingga Tori pun tak bisa mengejar Karena ban mobilnya masuk ke dalam lubang Tak lama kemudian Tori pun turun sambil membawa sebuah senapan Ia menembak beberapa kali hingga Erika pun tak punya pilihan lain selain menyerah Sampai di rumah Tori menghukum Erika dengan memaksanya meminum minuman keras Tak lama kemudian Tori yang juga sudah mulai mabuk pun mulai berjoget-joget di depan Erika Tak lama kemudian ia mengambil stick dan memecahkan botol minuman satu persatu Sehingga lantai ruangan kini penuh dengan pecahan kaca Di akhir permainan Tori memecahkan botol di atas kepala Erika Hingga minuman beserta pecahan botol pun berserakan di tubuhnya Saking kesalnya Tori berteriak keras ke arah Erika Erika pun membalas dengan hal serupa Kesokan harinya Britney mendapati pecahan kaca di mana-mana Ia juga melihat tubuh Erika basah kuyup dan tampak sangat pucat Ia langsung mencari Tori untuk menanyakan apa yang telah ia perbuat pada Erika Tori pun menjelaskan kalau semalam ia hanya ingin memberi pelajaran pada Erika Agar tidak mengulangi perbuatannya Namun menurut Britney Erika sudah keterlaluan Semua kelakuannya sudah di luar batas kewajaran Tori pun membalas dengan mengatakan kalau semua itu sebenarnya adalah ide Britney Memasang jebakan di kamar Erika Ia seharusnya berterima kasih karena Tori berusaha menutupi apa yang telah ia perbuat Namun kembali Britney membalas kalau semua akan selesai jika mereka menghubungi rumah sakit Bukan malah menyeret dan bahkan mengubur Erika Mereka pun mulai berdebat dan saling menyalakan satu sama lain Hingga mereka pun akhirnya saling tampar menampar Britney kemudian keluar namun Erika menahannya Lalu mengatakan kalau Tori sudah tidak waras Cepat atau lambat Tori akan membunuhnya dan selanjutnya akan membunuh Britney juga Britney pun hanya terdiam lalu pergi ke dermaga Entah apa yang ada di fikirannya Ia langsung menceburkan dirinya ke sungai Padahal ia sangat takut sekali dengan ubur-ubur yang ada di sungai tersebut Sementara itu di kamarnya Tori membenturkan kepalanya berkali-kali ke tembok Sampai kepalanya berdarah Setelah beberapa saat ia malah semakin aneh Ia mengambil senter dan memukulkannya berkali-kali ke kepala Erika Sambil terus mengatakan kalau Erika harus melupakan semuanya Beberapa saat kemudian Britney kembali ke tepian tanpa luka sedikit pun Dari sini ia pun berpikir kalau ketakutannya pada ubur-ubur telah ia atasi Ia pun kini yakin kalau ketakutannya pada Tori pun akan berhasil ia atasi juga Dengan yakin Britney kembali melangkah ke rumah dan beruntung ia datang tepat waktu Karena ia masih bisa menyelamatkan Erika yang terus dipukuli dengan senter Britney lalu mendorong Tori namun rupanya Tori terlihat masih bisa mengatasi Britney Namun di saat-saat terdesak Britney mengambil botol dan memukulkannya ke lutut Tori Hingga Tori pun kini tak bisa bergerak Bahkan badannya kini tertusuk banyak pecahan kaca Britney yang sudah gelap mata awalnya berniat menghabisi Tori saat itu Namun Tori kemudian mengeluarkan ponsel Britney dan mengatakan kalau badai akan segera datang Dan besok bisa dipastikan orang yang bernama Kelvin itu akan datang lagi Di sanalah Tori berusaha menyadarkan Britney kembali dengan tujuan utama mereka Yaitu memungkam Erika Ia yakin isiden itu akan membawa mereka berdua ke penjara jika Erika masih hidup Mau tak mau Britney pun terpaksa berada di pihak Tori dan mengikuti apapun rencananya Karena ia sama sekali tak punya ide apapun selain menyerahkan semua itu pada Tori Tori pun mengatakan kalau semua itu harus dilakukan malam ini Karena besok bisa dipastikan Kelvin akan kembali Akhirnya Britney pun tak punya pilihan lain Ia pun kini kembali tunduk pada Tori Hal itulah yang membuat Erika benar-benar kecewa padanya Malam itu juga eksekusi pada Erika pun dilakukan Secara kebetulan listrik pun ikut-ikutan padam karena hujan badai yang cukup kuat Awalnya Tori berniat menyita embanking Erika untuk menjamin ia tak buka mulut Namun sayangnya saldo di rekening Erika tak begitu banyak Erika pun mengatakan ia akan melakukan apapun agar Tori percaya Kalau ia tak akan pernah menceritakan insiden tersebut pada siapapun Ia bahkan rela di foto tanpa busana untuk menjamin jika suatu saat ia melaporkan insiden tersebut Namun dari semua yang Erika ajukan tak ada yang membuat Tori percaya 100% Ia masih yakin kalau Erika pasti buka mulut suatu saat nanti Erika pun terus mendapatkan penyiksaan dari tamparan dan pukulan Meskipun ia sudah bersumpah tak akan mengatakan apapun Rupanya jawaban-jawaban Erika yang kurang meyakinkan itu membuat Tori menyiksanya lebih keras Erika dibekap dan diguyur air ke dalam mulutnya Saat itu ia sudah pasrah dan rela jika harus mati di tangan dua sahabatnya yang sangat keras kepala Erika pun mengambil miras dan kembali memaksa Erika meminumnya sampai satu botol Akhirnya di saat-saat terakhir ketika Tori mau membakar Erika hidup-hidup Erika menyemburkan miras yang masih tersisa di mulutnya hingga api pun menyambar Tori Kejadian itu rupanya memicu alarm kebakaran berbunyi Mereka pun semakin panik karena hal itu pasti memicu para petugas kebakaran datang Tori pun terpaksa menghancurkan alarm tersebut Masalah pun kini bertambah Cepat atau lambat seseorang pasti akan datang kesana Ia pun meminta Britney mengambil kunci kapal dan membawa sisa miras ke kapal Sepertinya Tori berencana membakar Erika di kapal Namun belum sempat mereka berkemas sebuah mobil datang Tak ada waktu lagi mereka pun terpaksa bersembunyi dan menutupi Erika dengan selembar kain Beberapa saat kemudian terlihat rupanya yang datang adalah Kelvin bersama salah satu temannya yang bernama James James pun meminta Kelvin menghabisi Erika karena ia sudah melihat wajah mereka berdua Dan sudah bisa dipastikan kedatangan mereka kesana adalah untuk merampok Kelvin pun menolak lalu menyuruh James mencari berangkas ke atas Di sanalah ia menanyakan siapa yang melakukan itu pada Erika Erika mengatakan itu adalah ulah teman-temannya Namun mereka sudah meninggalkannya sejak kemarin Dari sini bisa dilihat Erika masih peduli dengan keselamatan kedua temannya Karena bisa saja Kelvin akan membunuh mereka juga Erika yang melihat Kelvin membawa pistol memintanya segera membunuhnya Karena ia tahu pasti kalau Kelvin sepertinya akan berniat buruk padanya Sementara itu di atas Tori dan Britney yang ada di bawah ranjang melihat James berusaha membuka berangkas Tak lama kemudian Britney mengambil senar gitar lalu menjerat leher James Di saat bersamaan listrik kembali menyala Suara gaduh di atas membuat Kelvin merasa ada yang tidak beres Namun Erika berusaha mengalihkan perhatiannya agar Kelvin tak naik ke atas Sampai detik ini Erika masih juga memperdulikan keselamatan temannya Kelvin kemudian melepaskan ikatan Erika lalu memeluknya begitu erat Saat itulah Erika menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil pistol Kelvin Dan menembak kepalanya Tak lama kemudian Tori datang dan membangunkan Erika Disanalah persahabatan mereka tumbuh kembali Tori dan Britney kini melepaskan Erika karena mereka sudah memiliki kambing hitam Atas kejadian yang menimpa Erika Saat itu juga Tori menghubungi 911 dan melaporkan perampokan di rumahnya Ia juga melaporkan isiden Erika adalah bagian dari ulah Kelvin dan juga James Setelah menguburkan semua barang bukti mereka pun meninggalkan rumah dan membawa Erika ke rumah sakit Film kemudian diakhiri dengan kembalinya mereka ke komunitas para mahasiswi Meskipun isiden tersebut meninggalkan kenangan pahit bagi mereka bertiga Namun sepertinya Erika telah memaafkan perbuatan dua sahabatnya itu Kesimpulannya jadi apa yang Tori lakukan semata-mata hanya kepanikan yang berlebihan Akibat insiden yang terjadi pada Erika Sebenarnya hal tersebut sudah bisa selesai jika Tori membawa Erika ke rumah sakit Lalu meminta maaf atas prank yang ia dan Britney lakukan Namun karena panik yang berlebihan dan takut dengan masa depan mereka yang suram Malah mengungkap bagaimana sisi gelap seorang Tori dan juga Britney Yang begitu tega menyiksa sahabatnya sendiri Hanya karena tak ingin masa depan mereka berakhir di penjara Jadi pesan dari film ini selalu berhati-hati pada siapapun termasuk pada sahabat sendiri Kadang-kadang siapapun dalam keadaan terdesak dapat berubah menjadi apapun Termasuk menjadi seorang psikopat Ada baiknya kita selalu waspada meskipun itu adalah sahabat kita sendiri Oke teman-teman demikian alur cerita film kali ini Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya Akhir kata semoga teman-teman sehat selalu Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya